Hari minggu kemarin Bang Jai ngambil ke Tasik, entok juga 500 ekor. Oh, Bang Jai sampai ke Tasik? Sampai kemarin. Gak mampir sini, Pak? Enggak, karena kehabisan bok katanya, gak muat. Jadi gak keburuk-keambil packing-nya. Ini, Kang Jule, untuk DOE packing-nya sendiri itu awalnya dari mana, Pak? Dari PT. Japa, ambil. PT. Japa. Dari Cikampek. Oh, di Cikampek. Itu berapa, Pak? Itu kan saya ngambilnya dua jenis. Ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, yang nomor satunya 12 ribu, yang nomor duanya 10 ribu per ekornya. Per ekornya? Ya. Ngambil yang harga 10 ribu 300 ekor, yang 12 ribu 700. Itu masa tanamnya 40 hari. 40 hari. Habis berapa tadi, Pak? Habis 2 tahun setengah. Habis 2 tahun setengah. Ya. Berapa per kilonya, Pak? Itu pakan, Pak? Per kilo hitungan 8 ribu. 8 ribu. Iya. Nah, itu harga jual sendiri, Pak? Packing per kilo berapa, Pak? Packing per kilo sekarang, Pak? Packing per kilo 23. Sekarang lagi 23 ribu. 23 ribu per kilo, ya? Per kilo. Itu jualan kan betina sama aja, Pak. Sama aja. Tapi untuk daging itu, Pak? Ya, untuk daging. Nah, ini, Pak. Banyak yang nanya juga nih, untuk harga, Pak, ya. Itu untuk harga betina yang udah indukan itu berapa sih, Pak? Entok, Pak? Kalau kita untuk beli untuk ternak, paling 65-70 ribu per ekor. Untuk jantannya berapa, Pak? Untuk jantannya berapa, Pak? Untuk jantannya kisaran 150 ribu per ekor. Nah, untuk packing sendiri, saya balik lagi ke packing nih, Pak. Saya tarik packing karena baru nih, jadi packing ini, Pak. Ini apa ya? Harganya itu gimana, Pak? Itu hitungan kilo. Oh, dikasih sama ini, Pak, ya? Iya, sejenis ayam daging, itukan kilo. Hitungan kilo kalau packing. Ini, Bapak, rencana kalau misalkan ini nih, suruh milih nih, antara bebek packing sama bebek lokal, Bapak lebih milih mana atau untuk dikembangkan, Pak? Kalau untuk dikembangkan, ya, beli bebek packing lah. Kalau untuk perusahaan. Nah, ini, Pak. Untuk packing sendiri, Pak, 40 hari itu, Pak, bobotnya berapa, Pak? Bobotnya ada yang 1,8, ada yang 2,2 kilo, bobotnya. Ini, selama perjalanan lulus ternak tunggal atau entok dan bebek ini, ini dulu pernah gak sih lulus packing? Belum, belum pernah. Saya baru tahap percobaan, pengembangan, usaha packing. Tapi pasarnya yang ngerima dari kebang jai juga gitu? Bang jai, bang jai. Siap, 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 diambil, diangkut. Kapan bang jai ke sini lagi nih, rencana nih? Rencana ke sini mau ngambil packing. Seperti hari Selasa, paling lambat telir abu, besok diambil ke sini. Sudah berapa kali nak langsung, Pak, untuk packing ini? Baru pertama, baru pertama untuk di packing. Jumlah berapa? Seribu ekor. Itu pakannya apa tadi pakannya? Pakannya itu mempul, pul. Oh, berarti pakan dari perikan itu? Ya, kayak ayam pedaging. Oh, yang BR99 bukan itu? Ya, BR99. 40 hari dia panen. 40 hari udah keangkat. Udah keangkat, ya. Berarti, minggu-minggu ini ada panen, Pak? Ada. Untuk packing itu, Pak, ya? Untuk packing. Minggu-minggu sekarang. Bang jai ke sini, kalau Kang Neka ada waktu, pas nggak liputan di luar, kalau mau liput, Bang jai lagi panen packing, ya silahkan. Oh, siap, siap. Atau kan Kang Jule ini? Oke Kang Jule, cukup sekian dulu nih untuk hari ini, Kang Jule, ya. Ya, terima kasih waktunya Kang Jule. Sama-sama Kang Neka, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi, bincang-bincang singkat Kang Aneka bersama Kang Jule. Kebetulan Kang Jule mau pergi ya, tak tahan dulu ya, tak wawancara dulu. Dan pada kesempatan kali ini juga, Kang Aneka ingin menyapa semua para penonton, para subscriber, rekan, dan saudara-saudaraku semua ya. Terima kasih telah mendukung Aneka Channel Oficial. Bagi saudaraku semua yang menyukai ataupun yang suka akan konten-konten beraneka ragam dunia usaha, dimohon bantuannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Karena Kang Aneka sadar, Aneka Channel Oficial tidak akan ada artinya jika tanpa batuan dan dukungan dari Anda semua. Banyak sekali WA yang masuk ke Kang Aneka dan ke Bang Jai juga ya, terkait usaha ternak entok ataupun bebek ya. Kebanyakannya itu menanyakan tentang proses jual belinya ya. Insya Allah akan Kang Aneka balas satu perseter dan Alhamdulillah ya sudah terbalas. Jika pada kolom komentar, mohon maaf jika ada yang belum terbalas. Insya Allah nanti akan dibalas semua. Dan bagi yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar jual beli entok ataupun bebek, dipersilahkan langsung hubungi Kang Aneka atau langsung ke Bang Jai. Langsung pada video-video sebelumnya itu ada ya tentang bandar entok. Nah itu, disitu di cek di kolom deskripsi, disitu ada nomor kontak Bang Jai dan nomor kontak Bang Aneka juga. Nah, pada kesempatan kali ini, Kang Aneka ingin menyampaikan. Karena banyak dari rekan-rekan beri saudaraku semua dari para penonton yang meminta nomor dari Bang Jai. Pasti setiap konten Kang Aneka, entah itu liputan dunia produksi makanan, kuliner, dan segala macam, pasti disematkan pada kolom deskripsi ya alamat. Kadang kita lengkapi dengan Google Maps juga, berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Ataupun kalau misalkan yang tidak ada, silahkan langsung ke Kang Aneka untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan bagi saudaraku yang memiliki usaha, bagi yang ingin diliput, gratis. Mas, dipersilakan untuk WhatsApp aja ke Kang Aneka ya. Insya Allah, jika jaraknya terjangkau, akan Kang Aneka kunjungi. Next video, kita akan coba bahas pakan alternatif murah meriah tanpa fermentasi. Dan cara Kang Suleman menyortir DOE. Untuk apa disortir DOE? Bagaimana caranya? Oke, Kang Sule, ini lagi ngecek apa Kang Sule ini? Ini lagi ngecek antara betina sama jantan DOE. Oh, dari amakan seperti ini sudah bisa ditentukan betina apa jantannya, Pak? Sudah. Bagaimana caranya, Pak? Gini, dibikin gini nih. Oh, diterlentangkan gitu? Nah, nanti dia kan gitu. Berarti ini betina kalau bunyi. Oh. Betina ininya. Lagi ininya nih, halus. Oh, bulu kepalanya. Agak halus. Diraba gitu. Kalau jantan gimana emangnya? Kalau jantan diraba ininya agak itu, agak kasar. Oh, agak kasar. Itu cara ngebedakan apa DOE betina dan jantan ya? Jantan ya, saya udah beberapa kali pas. Nggak ada yang ini. Oh, berarti metode ini, Pak, ya? Metode untuk sortir antara... Sortir antara betina dan jantan. Ini kenapa sih, Pak? DOE jantan dan betina itu harus dipisahkan, Pak, atau disortir, Pak? Karena nanti...